Intro Anggota Komisi 3 DPRD menggelar rapat rancangan peraturan daerah tentang tarif parkir hingga masalah pajak dan denda parkir yang selama ini tidak bisa memenuhi penghasilan pajak parkir. Amintas Tambunan mengatakan di awal pembahasan tentang ranperda yang dilaksanakan pada hari ini, Amintas beserta anggota Dewan lainnya sempat mengusulkan agar waktu dropout parkir bisa dikurangi jika awalnya dropout parkir bisa memakan waktu selama 15 menit. Amintas mengusulkan agar menjadi 10 menit, dikarenakan jika hal itu masih tetap berlaku, maka pendapatan pajak parkir di Kota Batam tidak akan mencapai target penghasilan yang diinginkan. Amintas mengatakan bahwa hasil dari parkir ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbaiki taman atau wilayah-wilayah yang sudah terkena emisi. Ya, dalam rapat tadi, rapat pimpinan, bahwa ada kita usulkan dari 15 menit itu dikurangi antara 5 sampai 10 menit untuk dropout. Artinya apa? Itu untuk mengurangi potensial loss dari pajak parkir dan penghasilan retribusi parkir. Jadi kita menginginkan dari pengurangan dropout itu ada peningkatan yang didapatkan oleh pemerintah Kota Batam melewat pajak parkir. Dan yang kedua masalah denda, denda administrasi dan juga denda lelang. Jika dropout parkir ini dikurangi, maka akan mengurangi potensi pajak loss. Anggota DPRD mengusulkan agar tarif parkir bagi pengendara roda 4 bisa dinaikkan jika awalnya tarif parkir hanya Rp2.000 per jam, maka diusulkan tarif menjadi Rp3.000 per jamnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.